this is it for the first time i try this one ini dari kopi kebun yes dan dia namanya kopi pandan kali pertama aku coba dari kopi kebun ini meskipun aku sudah sangat banyak sekali melihat kopi pandan di tempat lain but I don't know why aku mau beli dari kopi kebun Oke kita coba rasanya seperti apa yang 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 hai 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 oke rasanya emang belum pernah aku aku coba pandan banget ya ini belum belum aku ini ya belom aku tadinya pas aku belum belum aku itu campur gitu rasanya pandan banget ini dimana rasanya setelah aku campur hmm it's different totally different pas gua campur kopinya baru berasak teman-teman cuma tadi pandannya nah berarti memang ini pakai pandan dipakai pandan dan setelah di mix memang emang rasanya pandan oke kopi pun oke ya so ini buat aku kebiak bakalan kasih nilai dia adalah 9-9-9 tadinya aku mau kasih 8,5 cuman eh diluar ekspektasi aku bahwa ternyata yang pandan ini yang aku baru berani beli di kopi kebun ini yang kopi pandan aku bilang ini enak Yes awalnya karena tadi aku belum mix rasanya aneh tapi pandan banget ya memang pakai pandannya ngasih so kalian harus coba kalau kalian deket banget sama kopi kebun please langsung ke sana aja sambil hangout mungkin ya so teman-teman ini harganya sekitar Rp20.000 coba kalian cek aja di ojek online di handphone kalian oke nah ini biasanya tempat ini banyak banget digandrungi oleh anak-anak muda yang udah berkeluarga teman-teman yes ya bahkan juga orang tuh juga ada kali ya tapi karena aku hari ini juga aku berlihat di instagramnya mereka wah banyak keluarga muda nih karena wajinya muda-muda semua sama anak-anak gitu so this is this is the right place untuk hangout sama keluarga ya hangout sama keluarga inget jangan sama yang lain ya hangout sama keluarga oke nah teman-teman thank you for watching please subscribe 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 I need your help I need your help sama seperti youtuber-youtuber lainnya tapi aku adalah konten kreator belum sejak dibilang buat jadi youtuber ya kan karena aku memang fighting fighting buat melakukan yang terbaik teman-teman anyway you have to try this ya tidak perlu merasa ragu coba aja karena aku yakin ini sangat enak apalagi yang penyuka pandan ya penyuka pandan karena selama ini kalau aku pakai pandan itu yang aku tahu itu pakai buat kue teman-teman atau buat bikin masak beras buat jadi nasi itu enak juga atau buat bentar lagi mau yang mau yang ramadhan nah yang mau bulan puasa oh iya teman-teman teman-teman mohon maaf air batin sebentar lagi kalian akan berpuasa eh mohon maaf untuk segala kehilafan dalam pikiran perkataan perbuatan ya kan kalau pikiran kan enggak tahu itu antara gue sama Tuhan ya tapi gue akan bilang seperti itu karena siapa tahu dalam teklin ada yang bisa baca pikiran gue ya kan who knows karanya begitu thank you so much udah bantuin gue selama ini buat subscribers aku buat semua penonton semua orang yang sudah mau lihat coba lihat video gue oke jadi sekali lagi mohon maaf air batin mohon bantuannya juga untuk subscribe dan juga coba juga untuk kopi kebun ya ini ini rasa pandan kopi harganya Rp20.000 nggak nyampe Rp30.000 tapi segendut ini oh yow oh yow ini segini ya kalau ini begini nah pas gini lebih dikit tuh ya tuh nndut nndut tuh nndut tuh ya so you have to try this ya enggak ada salahnya mencoba hal baru karena aku baru mencoba panan kopi disini dari beberapa belas coffee shop yang pernah kulihat this is the best nilainya markanya cek Malaysia punya ya sembilan oke thank you for watching teman-teman see you bye subscribe Sya bye 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 bye